Eliezer terlihat menghampiri ibu dan ayahnya. Kemudian, ayah dan ibunya tampak memeluk dan mencium pipi Eliezer. Ibu Eliezer terlihat mengatakan sesuatu ke anaknya itu. Mantan Aju dan Ferdi Sambo itu kemudian dibawa ke ruang tahanan. Terlihat ibu dan ayah Eliezer pun keluar dari ruang sidang dengan pengawalan dari petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Advertisemen ADV ERT ISM ENT dalam kasus ini, Eliezer mendapat status Justice Kolaborator, JC, dari LPSK. Ini merupakan pertama kalinya ibu dan ayah Eliezer hadir di persidangan. Bergetar, Eliezer ngaku masih merasa bersalah atas penembakan Yosua Richard Eliezer Kudihang Lumiu, Baradae, diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, Brigadir J. Dengan suara bergetar, Eliezer mengaku hingga saat ini masih merasa bersalah karena telah menembak Yosua. Mulanya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso bertanya apa yang dirasakan saat ini oleh Eliezer setelah semua rangkaian peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua telah diceritakan lengkap. Dengan suara bergetar, Eliezer mengaku hingga saat ini masih merasa bersalah. Terdakwa, setelah rangkaian peristiwa ini, apa yang saudara rasakan, tanya Hakim Wahyu Iman Santoso saat sidang di PN Jaksel, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023.